P.S.S.I. akhirnya turun gunung, jawab ketakutan Sintayong soal pemain timnas Indonesia yang suka diawet-awetkan di klub. Namun sebelum kita lanjut, mohon subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar timnas sepak bola Indonesia, setiap hari. Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta Sintayong tidak khawatir dengan kesempatan bermain para pemain timnas Indonesia di klub-klub Liga 1. Sintayong heran sekaligus mengungkapkan keluhan mengenai banyak pemain timnas Indonesia yang hanya menjadi pemain cadangan di klub masing-masing. Bukan hanya di timnas Indonesia level U19 dan U23, di timnas senior pun ada pemain yang menjadi cadangan. Yunus Nusi bisa memahami ketakutan Sintayong. Tapi Sekjen PSSI itu meminta Sintayong untuk tidak khawatir. Yunus Nusi meyakini musim ini situasinya akan berubah. Keyakinan Yunus Nusi muncul karena musim ini bukan hanya Liga 1 yang akan bergulir. PSSI juga akan menggelar Piala Indonesia. Dua kompetisi itu membuat peluang para pemain timnas Indonesia bermain di klub masing-masing sangat besar. Sementara itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan klub-klub Liga 1 terkait keluhan Sintayong. Kami perlu komunikasikan kenapa mereka belum main, atau diawet-awetkan saja. Mungkin ya, kami akan diskusikan dulu. Kami belum dapat jawabannya, harus tanya ke klub Liga 1 banyak pemain timnas dicadangkan, ucap Iryawan. Iwan Bule juga menambahkan, skuad Garuda sudah bisa memakai bus baru hibah dari BRI saat FIFA Match Day September tahun 2022 mendatang. Bus timnas Indonesia nantinya akan menggunakan merek Mercedes-Benz. Terdapat 64 kursi dengan format 2-2 yang bisa menampung semua pemain, pelatih, dan ofisial skuad merah putih. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!